Terima kasih telah menonton! 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 Berarti hanya sebetulnya sebaiknya dua! Tapi oke ya! Jadi mungkin kita... Kayaknya di akhir-akhir dia mulai sadar ketawanya gak pas! Mulai salting sendiri! Terima kasih! Oke! Wow! Jadi tadi gempa? Lagi gempa terjadi? Jadi lagi rapat dengan pendapat! Itu pimpinan Komisi 5 yang memang mitra kerjanya tuh BMKG Basarnas! Nah pada saat mereka lagi rapat tiba-tiba ada gempa! Terus yang orang BMKG langsung ke bawah meja? Langsung ngumpet dong ibu ke bawah meja gitu! Terus kemudian ya kita lihat tadi reaksinya ketawa! Tapi itu ketawanya... Ketawa apa ya? Karena maksudnya ada orang yang ketawa tuh karena gugup! Kan nervous lah! Itu kan ketawa gitu! Tadi tuh kayaknya bukan ketawa karena gugup ya? Bukan! Ketawa... Kayak happy gitu loh ketawanya! Kayak cengenyesan gitu gak sih tadi ketawanya? Hihihi! Dan gue gak gitu! Gak gitu juga sih! Karena maksudnya wajar kan orang reaksinya beda-beda kalo takut kan? Tapi kayaknya itu bukan reaksi atas ketakutan sih! Kayak lebih... Ngetawain gitu ya? Ya lebih mengolok kayak apa gimana ya? Dan... Enggak ada satu statement atau kalimat atau diksi dia yang aneh! Ini BMKG bikin gempa nih! Itu dia ngomong loh! Ini BMKG bikin gempa nih! Gak soalnya pas banget lagi ngomongin gempa! Terus tiba-tiba gempa mungkin ya... Mungkin dia kira jokesnya... Oh lagi... Ini gitu... Ya tapi ya... Karena... Apa mungkin dia ketawa karena ada orang sembunyi di bawah meja ya? Sedangkan orang yang sembunyi di bawah meja emang... Sesuai dengan peraturan kalo kita gempa kan? Maksudnya sesuai dengan... Seharusnya kayak gitu kan? Tapi... Jadi... Karena ini Fira rame... Kemudian... Pimpinan DPR ini Komisi 5 akhirnya mengklarifikasi... Ya... Jadi dia bilang adalah... Itu dia bukan ngetawain kepala BMKG yang spontan berlindung di bawah meja ketika gempa... Dia menertawakan kebodohan kita semua yang gak tau harus melakukan itu... Gitu... Jadi dia mengakui nih... Oke... Mengakui bahwa dia bodoh... Oke... Aku cuma mengutip kata-katanya dulu... Mengakui kebodohan dia... Iya... Karena menurutku ada 2 hal nih... Yang maksudnya kita bisa analisa... Ini agak serius ya... Menurutku ini karena masalah serius... Negeri ini tuh negeri yang sangat rawan bencana... Posisi geografis kita tuh memang... Ring of fire... Ring of fire yang memungkinkan kita memang harus selalu siap-siaga atas bencana... Dan tertawaan pimpinan atau aparat negara kita... Di saat bencana terjadi... Itu menggambarkan... Telanjangnya ketidaktahuan kita... Terhadap mitigasi dan juga literasi bencana... Ini tuh yang ketawa dan yang ngaku bodoh... Dan yang ngaku gak tau gimana caranya... Berhadapan ketiga gempa... Adalah anggota pimpinan... Yang tugasnya ruang lingkupnya... Spesifik ngurusin mitra kerjanya BMKG dan Basarnas... Dan kebayang gak... Kalau orang yang seharusnya punya informasi dan literasi soal hal itu... Pada saat terjadi gempa... Seperti itu tindakannya... Kita bisa bayangkan orang-orang yang sangat jauh dari... Akses informasi terhadap apa yang harus dilakukan ketika ada bencana kan... Padahal setiap hari tuh kita ada gempa loh sebetulnya loh... BMKG bilang tuh... Tercatat setiap bulan tuh ada empat ratusan gempa... Ada yang terasa ada yang gak terasa... Dan memang... Ya kita udah harus siap... Dibandingkan misalnya kayak di... Selandia Baru, di Jepang... Itu tuh kesiapsiagaan mitigasi bencana tuh diajarin pada saat sekolah loh... Iya, iya, iya... Nah terus gimana sekarang kita mengharapkan bangsa ini bisa siap bencana... Kalau anggota pimpinan DPRnya aja ketawa... Ngetawain orang yang berlindung di bawah meja pada saat gempa... Iya kan? Iya bener... Mari kita minum... Itu dia... Iya gak sih? Enggak, setuju banget... Setuju banget... Walaupun dia... Orang bisa... Tapi walaupun dia... Pengakuan dia juga... Oke dia mengakui tapi benar kata banana tadi... It's very telling... It's very telling kalau pengakuannya ya... Orang sedemikian pula... Eh sedemikian rupa di posisi seninggi itu aja kayak gitu... Kak Ju mau ngambil jalur bintang Emon aja lah... Apa? Ketawanya bagus pak... Iya... Harus dipuji... Harus dipuji... Harus dipuji... Nonton bintang Emon tadi... Harus dipuji kan... Yang sketsa bintang Emon sama mba... Iya... Jadi apa lagi yang bagus Nuffie tadi? Selain ketawanya bagus... Apalagi yang bagus sama Nuffie? Yang bagus... Bajunya yang mana yang bagus? Bajunya bagus... Bajunya yang rapi gitu kan... Nampilannya tadi... Rapi... Iya... To be fair... Begitu selesai itu... Dia terus kemudian... Memutuskan rapatnya di skor 30 menit... Semua orang keluar... So at least... Tahu... Sadar... Iya... Tapi reaksi pertama... Dan spontannya itu... Memang akhirnya membuka mata kita... Terhadap... Ya sangat minimnya informasi soal... Mitigasi bencana... Iya... Pas gempa lagi dimana? Lantai 18 apartemen... Rasa gak? Sangat... Bener-bener... Gimana? Bener-bener gue yang ngayun... Bener-bener ngayun gitu... Langsung aku lagi sendirian di rumah... Lagi sama aku... Sama ada mas Roman namanya... Langsung turun ke tangga darurat... Langsung kita lari... Gak pake... Gak pake... Gak pake sepatu... Gak pake sepatu... Gak pake sepatu... Tapi apakah memang harus langsung lari... Katanya tuh harus nunggu... Nunggu dulu... Beberapa menit... Aman baru kemudian keluar... Jadi awalnya... Kita lagi duduk-duduk... Lagi makan... Kenapa... Kenapa... Kita kira... Ada bunyi... Retak-retak jendela gitu... Kirain apa? Jadi kita kayak... Nunggu sampai... Sampai mas Roman ngomong... Kayaknya ini gempa deh... Habis itu baru... Baru keregister kayak... Oh iya ya... Karena kita lagi goyang kayak gini... Tapi... Ada momen kita tuh gak... Gak sadar gitu... Baru kita kayak... Oke... Langsung... Keluar... Langsung keluar ke tangga dururat... Sampai gak pake sepatu... Langsung keluar lagi... Renang-renang gimana? Aku dirumah... Dan memang berasa... Aku langsung... Ngambil Suki... Gak sorry... Reaksi pertama... Reaksi pertama adalah... Aku gak menyelamatkan... Kucingku... Iya... Suki... Suki lagi ada di bawah meja... Aku ambil gitu... Sukinya... Seudah sih itu... Kak Ajo lagi di bawah merek... Sukinya pinter... Sukinya ke bawah meja loh... Iya... Kukinya... Paham loh... Iya... Gitu... Terus aku nunggu... Terus abis itu... Ya aku kan... Rumahku kan gak yang tingkat gimana gitu... Cuma yang lantai dua... Terus abis itu ya udah... Terus tenang... Aku ngecek... Ngecek... Nelfon orang tua... Nelfon apa... Gimana mama Abi gitu... Cek everything is okay... Kamu dimana Kak Ajo? Di Flores langsung telfon mama... Oh kamu yang biasa? Telfonan Dovi tapi... Udah di grup way... Di grup way keluarga udah kayak... Ini udah ke bawah... Udah rame di grup way keluarga... Langsung telfon mama lah tanya... Iya... Jadi itu dia... Itu reaksi inisial orang pasti selalu... Telfon orang tua ya... Oleh kayak gini kan... Aku inget waktu aku liputan tsunami... Aceh 2004... Aku kan sempet... Aku nyampe disana tuh hari... Hari kedua pasca tsunami... Dan sepanjang seminggu setelah tsunami itu tuh... Selalu ada gempa... Gempa susulan... Dan aku inget aku tidur itu di posko... Selalu dalam keadaan siap lari... Jadi aku tidur pakai sepatu... Dan aku tidur berbantalkan tas ranselku yang aku bawa... Jadi setiap kali ada gempa... Aku langsung bangun udah pakai sepatu langsung lari keluar... Itu tuh aku belajar soal itu tuh ketika ya... Awal-awal aku liputan 2004... Bencana terdahsyat abad ini tsunami itu... Itu pembelajaran banget buat aku... Dan sampai sekarang di rumah aku masih ada tuh... Ransel tas siap siaga... Kamu ada gak? Kamu tuh harus... Masing-masing kita tuh harus ada tas ransel siap siaga... Jadi kalau ada apa-apa tuh kita keluar udah langsung bawa ransel... Yang isinya alat-alat yang memang penting... Ada makanan kering... Ada senter... Ada uang secukupnya... Terus ada... Harusnya tuh surat-surat penting... Cuma kalau aku... Surat-surat penting tetep di berangkas... Aku ada fotokopi surat-surat penting... Aku masukin... Terus aku beli radio... Buat alat komunikasi... Benar-benar siap perang ya? Enggak... Enggak... Enggak karena ya itu... Enggak karena ya itu... Aku maksudnya aku pernah berada dalam posisi... Dimana... Berada di situasi itu gitu... Dan itu gak enak... Jadi ya... So we should all prepare sih guys... Ya... We should all prepare... Dan ini tips-tipsnya seperti yang kita tau... Saat terjadi gempa bumi... Jika abadi di dalam bangunan... Ini ada gambarnya disini ya... Jangan ke bawah meja tuh ya... Jika abadi di luar bangunan terus ngapain... Jika sedang mengendarai mobil... Jika tinggal berada di pantai... Atau di daerah pegunungan... Itu ada semua... Tujuin kan gambarnya kan? Gambarnya akan ditunjukin... Jika tinggal atau berada di pantai... Jauhi pantai... Iya... Karena kan takut tsunami... Iya... Jadi harus cari tempat yang tinggi... Tempat yang tinggi... Tempat yang tinggi... Dan ini yang harusnya diajarkan di sekolah-sekolah sih... Sama kayak di Jepang... Itu rutin loh mereka latihan... Gimana kalau simulasi gempa... Bahkan mereka tuh ada ruangan khusus... Dimana di set up supaya... Bisa merasakan dampak atau efek gempa... Di drill terus-terusan... Anak-anak sekolah... Di Selandia Baru juga seperti itu... Dan seharusnya... Di gedung DPR... Juga seperti itu... Bapak wakil rakyat yang terhormat... Yang ketawanya bagus... Kayak gitu ya ketawanya... Aduh gue usah kenal undang-undang itu ya ini... Jangan-jangan... Enggak... Enggak... Kita tau gempa bumi... Dan sekarang... Kita... Apa... Membicarakan sesuatu yang... Juga sangat menggetar... Gimana tadi? Menggetarkan... Menggetarkan... Aduh... Ya gak Son? Oke... Jadi... Kita akan membahas Piala Dunia Qatar... Yang sekarang... Banyak kejutan-kejutan ya? Betul... Ya minimal 2 kejutan besar sih... Betul... Sampai hari ini... Sedikit disclaimer... Kita... Tipping ini... Baru saja selesai... Game terkini... Yaitu... Ehm... Belgium... Belgium lawan Kanada... Belgium lawan Kanada... Belgium lawan Kanada 1-0... Jadi... Kemarin udah ada 2 upset... Saudi Arabia 2-1 lawan Argentina... Dan Jepang 2-1 lawan Jerman... Nah itu 2 kejutan yang... Yang bikin heboh ya? Yang bikin sangat heboh... Terutama Argentina kalah lawan Saudi sih... Itu... Itu... Sangat-sangat... Itu gila... Itu memes di internet banyak banget... Ya mungkin para mus-mus dan musyarakat... Tahu memes-memesnya banyak banget... Karena memang itu... Sejarah banget... Bahwa Saudi bisa mengalahkan... Juara favorit... Argentina... Yang 36 kali... Gak pernah kalah... Terus tiba-tiba kalahnya sama Saudi... Ya Allah... Gak... 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 Karena mana-mana ngomong gitu... Ada videonya... Karena mana-mana ngomong gitu... Tadi ada videonya... Itu challenge-nya Mbak Nana... Harus jadi komentator Arab... Tapi emang iya... Karena... Abi itu kan seneng banget... Abi itu seneng banget nonton bola... Dan memang beda... Kalau komentatornya orang Arab... Tuh beda... Kalau bahasa Inggris... Karena bahasa Arab tuh apa ya... Indah aja gitu... Dan orang Arab tuh... Sangat ekspresif kan... Dan kemarin tuh... Aku tuh sempet nonton cuplikan... Makanya terus aku bilang... Ini kita harus nonton nih... Jadi cuplikan waktu... Gol... Arab Saudi... Komentatornya tuh kayak gimana tuh... Bener-bener... Seru banget nih... Harus digedein tuh... Harus digedein tuh... Itu lagi baca... Itu lagi baca doa ya... Oh enggak... Bukan... Ini dia lagi... Bukan... Ini ada... Ada translation-nya nih... Oh... Coba... Itu translate-nya... Seru banget ya... Seru banget ya... Seru banget sih... Oh ada lagi... Ada lagi... Ada lagi... Ini video... Supporter cari Messi... Oke... Oke... Ini lagi live... Eli... Selamat datang... Terima kasih banyak... Terima kasih banyak... Terima kasih banyak... Di mana ini? Ini gua menonton... Oke... Ya Allah... Itu aku baru nonton... Beru nonton... Iya ini juga rame... Viral juga nih... Viral juga... Di mana Messi? 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 Ini... Waktu menang... Waktu menang... Yuk... Itu... 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 Oh... 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 Cuman... Gila... Ih merinding loh... Gila... Iya kan? Sekarang aku tuh lagi bayangin... Kalo Indonesia gitu... Tiba-tiba... Bayangin nih... Kita lagi nonton Indonesia... Lawan... Argentina... Terus kita nyetak... Dua gol... Itu pasti kita juga rusuh banget sih... Itu... Jakarta udah pasti... Selesai... Parade... Kita udah pasti parade... Selesai... Selesai itu... Sumpah itu... Monas orang manjat... Kayak lagi... Lagi 17-an... Panjat Pinang... Orang bakal panjat Pinang Monas... Mereka bakal... Eh... Dimana Messi? Dimana Messi? Messi dimana? Gak ada... Karena kalo itu kejadian udah tahun berapa... Messi nya udah meninggal kali... Wah... Wah... Jauh sekali... Ya selama PSSI nya gak berubah... Lu mau berharap kita kayak begitu... Euforianya... Wah... Itu dia... Mari kembali ke realitas... Kembali ke realitas... Ricu-ricu kayak gitu... Biasanya cuma di Kongres ke Pemudaan... Itu tuh... Sebelom kita ke Kongres ke Pemudaan... Belum selesai... Kita ngomongin bola dulu... Jadi... Apa namanya bola dulu? Musyawara akan melakukan sesuatu yang spesial... Apa? Yaitu... Ada yang namanya... Bracket Musyawara... Yeay... Tepuk tangan sih ya? Tepuk tangan... Jadi... Tolong dikasih tim Musyawara... Bagi yang mengikuti bola... Atau basket... Atau olahraga apapun... Seperti yang kita tau... Ada yang namanya sistem bracket... Oke... Nah... Sistem bracket ini... Dimana... Kita bertiga sini... Kajuan, Yovie, Banana... Akan mengisi... Siapa yang menurut kita... Lolos dari grup stage masing-masing... Oke... Dan masuk ke 16 besar... Sampai siapa yang menang final... Oke... Nah... Ini kita akan lakukan... Dan kita akan isi... Bareng-bareng sekarang... Dan kita bakal lihat... Siapa... Maaf tang kiri... Siapa yang diantara kita bertiga... Yang paling bola... Yang paling bola... Tapi... Balalah sebagai fans Arsenal... Ada banyak... Ada sepuluh pemain Arsenal di dunia... Ada sepuluh... Memperkuat tujuh negara... Tapi hanya satu Arsenal... Oh... Kak Jo sebagai... Kak Jo sebagai fans Bayern München... Oh iya kan... Pelatihnya baru kalah kemarin... Aaaaah... Hansi Flick pelatih lama bro... Hansi Flick pelatih lama... Jadi kita isi nih... Ya... Kak Jo ada bapak pemain Bayern München... Tulisnya di... Apa? Ada bapak pemain Bayern München... Kan Kak Jo kan fans München... Jadi ada... Hampir... Tim Jerman satu squad itu... Hampir München semua... Bener... Dan sebetulnya itu harusnya... Jadi ke... Keunggulan dong... Karena sebetulnya udah solid kan berarti kan... Tapi... Kalah sama Jepang... Hmm... Tapi memang... Underdog nih lagi... Underdog lagi... Mungkin karena... Ada hubungannya sama iklim gak sih... Kayak maksudnya ini... Kan biasanya piala dunia di... Di... Summer kan... Untuk Eropa ya... Sekarang dia di tengah musim... Kayak Premier League lagi jalan... Tiba-tiba break... Piala dunia gitu... Ya mungkin... Ini lagi capek gak nih... Harry Kane gitu... Lagi capek kali ya... Iya... Kalo dulu kan sistemnya terstruktur... Dia udah istirahat lama... Baru dia kompetisi... Kompetisi... Lanjut lagi Liga gitu kan... Iya... Ini emang posisinya aneh... Udah gitu... Qatar iklimnya beda... Hmm... Jadi mungkin yang Asia-Asia ini... Lagi diuntungkan sekarang... Ini lagi mau mainnya Asia untuk bersinar... Oke... Jadi itu dia... Kita akan tulis masing-masing... Ini bracket Andovi... Ini ada tulisan Musyawara... Jadi... Musyawara... Atas... Andovi... Oke... Ok... Disclaimer... Kita udah tau... Beberapa hasil pertandingan... Seperti yang aku bilang... Game terakhir sebelum acara ini di tapping... Adalah Belgium-Canada... 1-0 Belgium-Canada... Kamera... Ke Andovi sekarang... Look at me... Argentina 2022... FIFA World Cup Champions... Don't add me... Wee... Oh kamu udah langsung ngasih tau... Kamu maunya Argentina... Oh... Karena walaupun Argentina udah kalah... Andovi ngomong sekarang... Tolong ini dimainkan 18 Desember... 2022... Ketika Argentina menang... Ya... Berani ngomong sekarang... Oke... Jadi ya... Belanda akan ketemu Argentina nanti... Oh... Mbak Nana yakin ya... Iya... Belanda akan ketemu Argentina nanti... Di... Di babak 16... Siap... Terus... Spanyol... Nah ini nih... Spanyol akan ketemu Brazil... I think so... That's a great matchup... That's a great matchup... It's a great matchup... Ya ya... Udah gue tulis... Perancis Penalty... Malah gue tulis... Widih... Oke... Bracket Andovi sudah selesai... Gue akan... Nanti akan di foto tapi gue akan... Bisa liat dengan tulisan sangat buruk gue... Atau di tengah... Terima kasih banyak... Portugal tuh kuat gak sih tahun ini? Suat... Problematik... Ternyata banyak... Yaudah karena omongan itu... Susah karena gue tuh sangat suka tim Perancis... Jadi ya... Andovi tuh si paling basket... Tapi Andovi tuh si paling benar... Oh kita beda semua ya... Beda semua... Beda semua... Oke... Jadi sudah dapet blanket masing-masing... Ini beda banget... Ini enaknya blanket tuh udah pasti... Beda-beda... Oke... Dari... Gue dulu ya... Dari itu... Argentina akan menang... Tapi karena Argentina akan lolos... Walaupun mereka kalah... Mereka jadi juara dua grup C... Jadi karena mereka juara dua grup C... Mereka akan ketemu juara satu grup D... Argentina Perancis... Susah... Susah... Tapi... Bisa... Jadi gitu... Abis itu... Abis itu Argentina semifinal ketemu Inggris... Argentina semifinal ketemu Inggris... Menang... Argentina final ketemu Brazil... Argentina final... Itu Andovi... Ini bakal difoto akan gue post nanti ya... Di Musyawarah... Atau di Andovi Lopes... Oke... Kaju dulu... Atau kaju itu Manana atau gimana? Kaju dulu deh... Manana terakhir ya... Oke... Yang kontroversial disini adalah... Spanyol-Brasil... Spanyol menang... Oke... Andovi, Spanyol-Brasil, Brasil menang... Kontroversial lagi disini... Belanda-Argentina... Belanda menang... Oh... Kontroversial... Inggris-Perancis... Perancis menang... Penalti... Ini udah prediksi... Oh udah... Detail ya dia... Detail... Detail... Menang penalti... Kemungkinan skor... 5-4 di penalti ya... Oke... Yang bakal miss dari Inggris... Harry Kane... Oke lanjut... Ini maksa banget... Ini bakal gue diserang Tottenham... Tapi kalo ini bener gila gak? Ini gue bakal diserang fans-fans Tottenham ya... Oke... Belgia, Portugal... Ronaldo... Tapi Ronaldo akan kalah lawan Perancis... Jadi final Spanyol-Perancis... Menang Perancis... Perancis juga bertahan yang akan dua kali berturut-turut? Iya... Gak pernah ada... Piala dunia menang dua kali... Saatnya... Ya kan? Dimana dua... Uruguay? Kalo gak salah Uruguay atau Brazil? Iya tahun berapa itu? Sebelum pandemi... Aku nge-fans main Perancis... Jadi ini ada kebaikan... Oke... Baik... Kalo aku sih... Aku akan sama tuh... Spanyol akan ketemu Brazil... Siapa yang menang? Brazil... Oh... Ya sama... Spanyol main kemarin... Aduh serem banget... Brazil... Sampai sekarang Brazil belum main sih... Kayaknya Brazil paling deket main... Apa sih hari apa? Hari ini... Hari ini... Brazil lawan... Serbia atau Switzerland... Aku lupa... Tapi enggak... Brazil itu pure talent... Semua pemainnya pure talent... Setuju... So... Dan aku mungkin bias karena... Abi ya... Abi itu Brazil banget... Dan tadi sebelum... Sebelum usyawara aku sama... Diskusi sama Abi... Dan aku bilang yang menang... Yang menang Brazil... Katanya... Ada kemarin Arsenal kan di Brazil? Ada... Ada dua... Ada Jesus... Ada... Satu lagi... Martinelli... Oh iya... Wow... Ada dua... So... Ya... Terus abis itu... Ya... Dan aku tuh agak bingung sih... Ya... Dan aku masukin Inggris... Karena... Aku gak tau... Inggris-Perancis tuh... Inggris-Perancis... Kanan-kanan aku cinta Arsenal... Kenapa? Udah... Gitu ya... Ada juga sih... Pemainan Arsenal di Perancis satu... Zero... Bukan ya... Zero dulu... Sekarang tuh... Saliba... Ya... Tapi gak bukan karena itu sih... Aku merasa... Squad Inggris tuh... Lagi bagus... Tahun ini lagi... Dan mereka tuh baru kalah Euro kemarin kan... Jadi... Semangatnya tuh udah kayak... Kita baru kalahin gitu kan... Dan seru aja tuh ngeliat... Gaya permainan Inggris sama Brazil tuh... Kayaknya kan gaya permainan bola yang... Agak beda ya... Ya... Jadi kayaknya... Pasti indah banget tuh... Tuh... Di bawah siapa luang siapa? Oh... Jerman-Uruguay... Jerman-Uruguay menang Jerman... Jerman... Atasnya... Jerman-Inggris menang Inggris... Iya... Itu yang aku bilang... Wow... Pede sekali... Mohon maaf... Mohon maaf... Ya soalnya Jerman lawan Jepang aja kalah... Andofi bahkan... Andofi bahkan tulis... Jerman gak lulus group stage... Oke... Gak lulus group stage... Ini terlalu berani ini... Jadi... Jerman gak lulus... Jadi itu dia... Guys... Ini bracket kita ya... Bracket kita... Mush-mush... Musyarakat... Kalian lebih setuju sama... Bracket mana... Bracket Andofi... Bracket Kajo... Ton fact... Di bracketnya Mbak Dana... Qatar itu lolos group stage... Di kita gak ada... Iya kan... Aku kasih benefit of the doubt... Kepada tuan rumah... Cuma Mbak Dana doang... Kita gak ada... Kita gak ada... Kita gak ada... Andofi memberi Argentina final... Walaupun Argentina sudah kalah... Gila... Andofi paling berani disini... Oke... Kita cek nanti... Kita cek nanti... Nah... Tapi... Mau siapapun yang menang... Mbak Dana Kajo... Mau siapapun yang menang ya... Siapapun yang kalah... Kita jangan ricu... Seperti Hipmi yang kemarin baru ricu... Bagus ya... Bagus ya... Bagus... Bagus... Dari World Cup ke Hipmi itu langsung berulang... Kalau World Cup Indonesia tuh... Hipmi bakal nyari proyek kan juga... Gak tau gimana tuh... Jadi apakah Kajo ngomong... Itu Qatar itu menang proyek dari FIFA? Jadi bagi yang gak tau... Pasti udah tau... Kalian sudah nonton video viral berantemnya ya... Video viral berantem... Ada dua kejadian yang mirip-mirip... PMII... Pas lagi di Tulung Agung... Itu juga ricu... Terus habis itu... Hipmi yang lagi kongres itu juga ricu... Ada videonya kan? Kita lihat dulu ya... Ya kita lihat videonya... Ada yang tau... Yang mukul tuh... Namanya siapa? Ada gak sih? Oh... Naruto Sasuke... Oke... Naruto... Sasuke... What? What? Waduh... Waduh... Kalau nama Gragul... I think I know why they're fighting... Kenapa? Jadi... Kalau gak salah itu... Ayam dan tempe terakhir yang mereka bisa makan... Jadi mereka fighting... Ini ayam gua... Gak gak? Ini ayam gua... Bro... Gimana? Bagus ya? Gitu ya? Kayaknya... Kemungkinan besar itu sih... Karena kan sangat penting ya... Ayam terakhir itu penting banget... Yang bisa mendapatkan sayap... Atau dada... Atau paha... Iya... Iya Kak Jokowi... Lu bilang sayap ya? Gua ambil dada... Yang menarik adalah di acara ini... Hadir... Pak Jokowi... Pak Eri Tauhir... Ada... Di opening remarksnya... Kebukaannya... Kebukaannya mereka ada... Oh online zoom... Enggak... Dateng... Tapi bukan pada saat berantem... Berantemnya itu kalau gak salah... Malemnya atau besoknya gitu ya... Pokoknya pada waktu yang berbeda... Tapi HIPMI itu memang selalu dibuka... Dihadiri oleh pejabat-pejabat penting... Terutama yang... Dulunya pernah juga bergiprah di HIPMI... Seperti... Menteri Investasi... Iya... Dulu... Mantan Guto Umum HIPMI... Tapi ya itu ricu bukan cuma di HIPMI... PNI juga sempet... Kericuhan... Waktu mereka juga lagi... Gelar semacam Kongres atau Munas... Kita... Kita liatin juga ya... Biar... Biar ditunjukin... Haha... Lagunya lagi sih ya... Ada kursi... Ada kursi... Ada kursi... Iya lempar-lempar kursi... Gila... Kena kursi itu sakit banget loh... Sakit banget loh itu... Dan disitu tuh ada... Wakil Ketua DPR... Muhaymin Iskandar... Dia kan mantan Ketua Ketua PMII... Dan dia hadir di pembukaan itu... Dan kerusuhan itu terjadi... Waktu Wakil Menteri Agama... Lagi membacakan sambutan... Terus abis itu mulai ricu... Terus kemudiannya... Badan-badan kursi... Dan bukan cuma sekali ini doang... Jadi maksudnya... Musyawara Pimpinan Nasional ini tuh... Pembukaannya ricu... Terus malam-malamnya juga ricu lagi... Sampai dievakuasi... Sampai... Fasilitasnya tuh rusak... Kaca-kaca pecah... Apa pecah dan sebagainya... Jadi ricunya tuh... Bukan ricu sekedar yang kayak disini doang... Itu tuh... Tapi bener-bener... I don't understand... Sebagai orang yang kurang paham... HIPMI dan PMII kan... Musyawara ini sebenernya mereka musyawara untuk apa? Kan acara ini musyawara... Mereka keliri juga musyawara... Bayangin kalau musyawara ini... Anda bisa kajian menandang... Tonjok-tonjokan... Gak mungkin kan? Jadi ini kenapa? What's happening? Apa yang terjadi sih? Kenapa mereka berantem? Ada yang tau gak? Teori-teorinya apa nih? Teori-teorinya apa menandang? Ada teori gak? Ada... Macem-macem... Tapi yang jelas... Aku mau bilang... Yang sering ricu tuh... Bukan cuma dua organisasi... Yang sekarang videonya lagi viral hari-hari ini... Yang sering ricu itu hampir semua organisasi kepemudaan... Pada saat mereka berkumpul... Terutama untuk pemilihan ketua baru... Jadi ini kaitannya tuh dengan siapa yang akan berkuasa selanjutnya... Itu hampir selalu... Pada saat ada pembicaraan siapa dapat apa... Itu pasti ricu... Di semua organisasi kepemudaan... Wow... Dan sebetulnya ya menurutku ya... Gak apa-apa juga... Karena kan ini kan organisasi kepemudaan... Ini kan mereka belajar ya pengkaderan ya... Untuk kemudian nanti duduk di jabatan-jabatan tertentu... Jabatan-jabatan politik gitu ya... Jadi memang mereka harus belajar... Politik itu bukan cuma lobby negosiasi... Politik itu ya ada ricuhnya... Ada intimidasinya... Ada kekerasannya... Jadi mereka lagi... Iya... Gak apa-apa... Jadi dari mulai organisasi... Udah dikader... Ini tuh lagi pelatihan... Supaya nanti siap... Dengan lemparan kursi... Ketika mendapatkan kursi... Gitu... Wow... Menurutku ya... Wow... Itu bagus... Itu bagus... Itu bagus... Tapi iya loh... Iya loh... Tapi ada yang... Ada yang nge-tweet ini... Saya juga nge-tweet... Menurutku sangat-sangat lucu... Tapi kena... Lebih baik mereka berantem... Daripada mereka bersekongkol... Enggak... Itu mereka berantem... Karena gagal bersekongkol... Kemudian nanti bersekongkol... Gitu ya... Tapi selalu... Selalu kalau perebutan kekuasaan... Siapa mau jadi apa... Pasti kemudian berantemnya kayak gini nih... Oke oke... Itu yang bikin miris dan bikin sedih sih... Oke oke... Dan kemudian akhirnya tercermin kan... Di partai-partai politik kita juga... Kerap kali... Setiap kali mau ada pergantian juga... Kalau gak ricuh... Politik transaksional... Wani Piro siapa dapet apa... Dan itu juga kerap terjadi di kongres-kongres kepemudaan kita... Permainan politik uang... Jadi ya ini ya... Ya itu... Kaderisasi untuk mencapai... Yang memang akhirnya sehari-hari akan mereka jalani... Mirisnya gitu... Emang gak ada kayak debat... Argumen yang sehat gitu di depan gitu... Gak kayak gitu ya... Sistemnya ya... Beda-beda... Tapi seharusnya selalu ada sih... Seharusnya selalu ada... Beda-beda... Di HIPMIS tau kok ada... Di... Apa namanya... Tapi ya itu... Ada tim sukses... Kemudian juga ada... Casting suara... Voting dan sebagainya... Jadi selalu ada formatnya dengan beda-beda... Tapi selalu pada akhirnya ya... Menentukan siapa yang dapet apa... Itu yang biasanya terus rame... Gitu sih... Jadi mereka kan gede menana lah... Miliaran... Puluhan miliar... Ya pasti worth it lah... Satu dua pukulan... Jadi Kajo... Kajo ini suka gak dengan pukulannya? Kajo bilang gak pukulannya gimana? Jadi ada yang over the right jump... Kayak... Over the right hook... Kayak gini... Ya tadi ya... Gitu lah... Amatir... 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 Gak seperti pukulan di film action Sri Asi yang baru... Wee... Wee... Aduh... Kaja nih... Wee... Hei Kajo... Sri Asi... Kajo... Kajo nanya gue salah pukulan... Itu bridging... Bridging... Ya korbankan gue untuk bridging dia... Betul... Gitu apa-apa... Iya... Jadi kita... Belong... Kita monobar kan? Kita monobar... Jadi... Kita tuh monobar nanti sebentar lagi... Kalau gak besok ya... Besok kita monobar... Dan di film ini Kajo... Ada seseorang yang kayaknya... Katanya... Serius sih Kajo... Seorang... Padahal gayanya gak gitu... Gak gitu... Gak tau sih... Oke... Menana boleh... Oke... Karena kita belum nonton... Menana boleh... Menana tau gak pas syuting... Alur filmnya gimana... Alur ceritanya gimana... Gak tau... Enggak... Karena pas proses syuting film ini tuh... Memang kayak... Rahasia banget... Secretif banget... Jadi aku cuma tau bagianku... Aku gak tau bagian yang lain... Aku baru tau rangkaian ceritanya itu... Pada saat udah selesai... Dan udah dibilangin... Bahwa gini loh ceritanya... Jadi... Karena waktu itu tuh... Ini syutingnya sebetulnya udah lama... Karena kan film ini kan... Film pandemi ya... Pada saat awal-awal pandemi... Dan kan kemudian kan... Karena pandemi sempet ditunda beberapa kali... Jadi memang ini udah agak lama gitu syutingnya... Cuma memang seru banget sih... Seru banget... Nah Mbak Nana waktu syuting... Sama cast siapa aja? Atau ada adegannya sendiri? Atau gimana? Aku sendiri... Tapi aku sempet ketemu Pevita waktu itu... Karena dia waktu itu kita lagi syuting... Walaupun adegan yang berbeda... Tapi syuting di lokasi yang sama... Gitu... Oke... Gitu... Karakter apa ya... Sendiri... Ini superhero movie ya... Sendiri... Gak ada karakter lain... Udah dibocorin gak Ju? Udah... Udah dibocorin... Karakternya adegannya apa? Oh adegannya... Gak ada interaksi dengan siapa-siapa... Jadi sendiri... Betulnya adegannya... Maksudnya... Tapi gak sih... Gue gak mau kasih tau adegannya... Sampai tetep berharap... Orang dateng nonton gitu ya... Cuma ya... Ya... Pokoknya jangan kedip aja... Jangan kedip... Pas nonton jangan kedip... Takutnya gak ngeliat... Tapi cuma adegan superhero... Film superhero... Dimana ada orang muncul... Tanpa cast lain sendirian... Stanley... Apa? Stanley kan selalu kayak... Sendiri... Cameo bentar... Cameo sendiri... Stanley... Betulnya-betul... Mbak Nana tuh teaser... Untuk karakter berikutnya... Yang muncul sendirian... Wih... Gak mungkin... Perjanjian gue... Pembela kebenaran... Gak gak... Perjanjian gue sama Joko adalah... Pokoknya gue gak aneh-aneh kan... Gak gak... Lu cuma jalan doang... Oh yaudah oke... Gak ada adegan aneh-aneh... Gak gak... Jadi kepo sih... Jadi kepo nih... Tapi seru menyenangkan karena... Ya ini kan superhero perempuan... Terus digambarkan kekuatan perempuan itu dengan... Gimana dia menguatkan yang lain gitu... Terus adegan-adegan actionnya tuh juga seru banget... Ceritanya juga menarik... Dan ini kan sambungan... Eh bukan sambungan ini tuh bagian dari... Apa namanya... Enterprise... Superhero... Cinematic... Eh BCU... BCU yang kemudian lagi dikembangkan... Jadi seru sih... Seru bisa terlibat disini... Congrats sama Nana... Tonton ya... Eh jangan congrats ke aku... Congrats ke pembuat film... Aku kan cuma membahas... Congrats Joko... Congrats Mbak Upi... Congrats Vivita... Congrats ke temen-temen semuanya... Ada Jeff Lee juga main... Semua lagi yang main disitu ya... Banyak... Ada Maudie... Banyak... Ada... Dian Sastro... Jadi... Kalian gak butuh casting penjahat atau villain? Penjahat... Anduvie aja silahkan... Atau gak... Oh kalau butuh orang yang fighting... Di hit me aja... Banyak tuh... Memperebutkan apa tadi? Memperebutkan apa? Kepala... Dada atau ayam? Aaaa... Kayak bisa guys... Otak gue sudah terpakai terbanyak... Untuk jokes-jokes ini... Aduh... Iya jadi kita akan nonton seriasi ya... Seru ya... Jangan nonton yang bajakan... Nontonnya di bioskop dan... Betul... Nonton di bioskop dan jangan nonton di link-link palsu... Nah itu... Link-link palsu apa? Masih nahan... Masih nahan itu... Link palsu apa nih? Kita tunggu... Link palsu kan... Kalau nonton film kan... Biasa orang kirim di telegram... Di whatsapp... Di apapun... Link-link palsu nonton... Untuk nonton apa? Bajakan-bajakannya... Tapi ternyata budaya link palsu itu... Bukan untuk film... Tapi di penipuan-penipuan... Terjadi... Di perbankan-perbankan... Dimana mereka mengirimkan link palsu... Sama seperti yang kita bahas di episode lalu... Musyawarah... Ternyata polenik penipuan... Lewat link-link palsu ini... Masih terjadi... Dan makin canggih... Dan makin canggih... Modusnya tuh makin beragam... Seperti yang aku bilang ya... Penipu-penipu tuh sekarang makin pinter-pinter... Jadi ya kita sebagai konsumen tuh... Jangan kalah pinter... Mari kenali apa sih... Modus-modusnya... Supaya kita gak gampang... Apa namanya... Kejebak sama modus-modus mereka ini... Salah satunya itu... Modus link palsu itu kan... Dan bukan cuma lewat... Whatsapp atau email... Belakang mereka bisa lewat telepon... Jadi mereka telepon dulu kan... Ada yang mereka telepon dulu... Jadi mereka udah dapet trust... Bahwa ada pegawai bank yang telepon... Pegawai banknya bilang... Ya udah... Buka link aja nih yang dikirim ke Whatsapp... Pas mereka di Whatsapp atau dimanalah... Pas dia buka... Ada tuh... Bener-bener kayak... Kalau misalnya BCA ya... Dia ada tampilan kayak BCA Mobile... Atau kan BCA Web... Jadi orangnya kan udah ditelepon... Pas dia klik udah mirip... Ya... Dia pasti kira ini bener gitu kan... Ya ya... Jadi... Ini ada contoh gambarnya ya sini ya... Ini ada contoh gambar yang... Mereka kirim gambar yang fake ya... Yang fake tuh dari aplikasi gitu tuh... Tapi yang fake aja udah kayak real... Cuali-cuali yang fake ya... Itu emang kayaknya tadi aku bilang... Sekarang penipu-penipu itu makin canggih... Karena mereka sebisa mungkin mendekati... Atau mereka udah tau nih gitu... Orang pasti curiga... Jadi dibikinnya tuh mirip banget... Oke... Itu mirip banget sih itu... Cuma biasanya kan... Yang biasanya mobile tuh gak ada link atas ya... Itu kan biasanya aplikasi... Yang berarti yang muncul cuma... UI-nya doang kan... Itu kelihatan... Itu kelihatan dengan satu sama lain... Tapi yang... Kalau yang asli kan gak ada link di atas... Gak ada tulisan web atas itu... Iya... Yang asli kan aplikasi... Yang link blog online... Itu gak ada... Iya... Tapi gila ya... Jaman sekarang penipuannya ya... Niat banget sih nih orang-orang... Iya-iya gak ini... Udah minggu lalu mereka... Episode lalu mereka... Suat edaran palsu... Sekarang link palsu... Link palsu... Menurutku... Menurutku... Kita pake logika... Logika umum aja sih... Logika umum adalah yang pertama... Kita tuh harus selalu cek... Kredibilitas... Orang yang... Yang ngasih kita sesuatu... Analoginya gini... Kita lagi jalan nih... Jalan gitu ya... Terus tiba-tiba ketemu orang... Gak jelas orang ini siapa... Cuma ngaku-ngaku... Eh saya Pak RT... Boleh gak minta nomor telepon kamu... Supaya kita bisa telepon-teleponan gitu... Maksudnya... Kita kan gak mungkin kan... Gak kenal sama orang... Ada orang ngaku-ngaku... Terus kita main ngasih aja gitu... Informasi yang kita lindungi... Jadi itu logika atau analogi yang sama... Seharusnya juga kita terapkan di... Bagaimana kita... Apa namanya... Menjaga kerahasiaan... Terutama rahasia data-data pribadi perbankan kita... Karena itu tuh luar biasa penting... Itu tuh... Data pribadi kita menyangkut perbankan... Itu tuh menentukan berbagai hal gitu ya... Dan logikanya ya... Lu jangan ngasih data lu... Sembarangan ke orang yang gak lu kenal... Yang cuma ngaku-ngaku... Jadi pertama itu... Cek kredibilitasnya... Terus yang kedua... Ya memang... Datamu rahasiamu... Data kita itu... Jangan pernah... Dan pihak perbankan... Kok juga gak akan pernah minta kok... Data-data pribadi kita... Nomor kartu ATM... Kode OTP... Nomor CVV yang di kartu kredit... Gitu ya... Itu tuh data-data yang memang... Gak akan pernah diminta oleh bank... Dan ya jadi harus kita lindungi gitu... Dan selain dari kredibilitas... Mereka tuh bener-bener main ke psikologi manusia... Ya... Awalnya kita diberikan informasi... Yang either kasih kita bahagia... Panik... Atau seneng... Kayak... Mereka kasih... Mau luar telepon... Mereka kayak... Eh selamat dapet hadiah... Mereka ngomong... Ada transaksi yang... Itu kalau yang mau menimbulkan emosi takut... Ini yang kalau bahagia... Jadi mereka kan sengaja main emosi manusia... Ada yang hadiah... Ada yang update tarif... Atau eh aplikasinya mau update nih gitu... Atau gak fitur-fitur tertentu... Jadi banyak sekali hal-hal yang dilakukan untuk memainkan emosi manusia... Iya... Social engineering... Dan itu modusnya makin canggih... Jadi periksa kredibilitas siapa yang minta... Terus jaga rahasia data-data pribadi... Sama jangan pernah sekalipun... Download atau nge-klik link-link yang aneh-aneh... Jadi harus download aplikasi official... Iya... Jadi cek teleponnya bener apa enggak... Aplikasinya resmi atau enggak... Gitu ya... Apa namanya... Terus website-nya abal-abal atau enggak... Itu sih cek kredibilitas... Sama lah kalau kita lagi mau... Kenal lebih deket sama orang... Kan cek dulu... Iya... Iya kan nge-cek social medianya... Aku enggak sih... Kamu gitu... Kamu rentan korban loh... Aku masih orang klasik... Kamu rentan terkedam modus... Iya... Kak Jo liat website apa aja... Ini buka aja... Gitu kan... Ayo jangan kayak gitu... Kamu ketemu orang gak kayak gitu... Oh iya jadi gitu... Kak Jo gak boleh gitu... Tapi... Anak zaman sekarang... Gen Z... Banana dan Kak Jo... Itu... Itu tuh... Mungkin butuh dikasih tau... Lewat lagu... Apalagi lewat rap... Yang baru saya bikin... Oh iya... Apa ini... Bagus sekali rap ini... Apa ini... Dan kemungkinan bisa di cut rap ini... Tapi gak apa ini... 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 Gitu... Sampai di give me a beat... Kayaknya give me a beat... Gimana aku takut beatnya salah... Oke... A... Harus kayak gitu banget... Tapi saya tepuk tangan aja... A... Hmm... Oke... 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 Hmm... Kiap... Aduh gue deg-degan... Deg-degan... Sumpah gue deg-degan... Hati-hati... Hati-hati dengan penipu... A... Yang minta ini itu... A... Kalau baca pesan... Kak Jo... Stop... Jangan buru-buru... Jangan buru-buru... A... 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 Let's go... Jangan kasih kode rahasia... A... PIN OTP... Apa saja... Apa saja... It's... Pesan di grup WA... Hey... Jangan buka link... Nya... Jangan buka link... Nya... Jangan buka link... Hey... Everybody see... Jangan buka link... Nya... Hey... Jangan buka link... Nya... E... Ya... Terima kasih... Kemarin Banana baru FFI... Saya wajib menang Ami... Ya... Gila-gila... Gila-gila... Walaupun beatnya kadang-kadang berubah-berubah... Gila-gila... It's called multiple beats... Oke... Ya... Bagus-bagus... Jangan buka link-nya... Eh... Eh... Jangan buka link-nya... Eh... Kan itu bisa apply kemanapun... Tapi kan konteks ini kita ngomong penipuan... Emang ada link apalagi yang gak boleh dibuka? Jangan buka link-nya... Jangan buka... Ya... Ya terima kasih... Semoga saya jadi... Ya... Itu apa... Jingle terbaru... Kemungkinan besar jangan di cut... Ya terima kasih banyak... Cakep-cakep... Cakep-cakep ya... Hebat ya... Itu... Took me a lot of time... Ya... Oh enggak... Itu kan tadi buat Gen Zed kan... Oh buat Gen Zed... Tapi kan yang suka ketipu itu terkadang generasi kolonial... Oh... Oke... Atau yang lebih ke atas... Yang mereka mungkin terbiasanya bukan rap... Tapi pantun... Oke... Ya... Aku juga sudah menyamakan semua pantun... Oke... Silahkan... Silahkan... Oke... Oke... Pokoknya kalau gue ini... Itu ya... Oke... Ya... Cakep... Jepang bikin... Jerman malu... Cakep... Awas modus yang makin gila... Cakep... Datamu itu... Rahasiamu... Wow... Cakep... Lumayan... 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 Lumayan dikasih konteks Piala Dunia kan... Iya lumayan... Bagus... 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 Bisa sih nyambung... Nyambung... Kak Jo mungkin untuk orang yang harus secara literal aja langsung... Oke... Jadi gak bisa melalui seni... Tadi kan ada art form ya... Ada rap... Ada pantun... Ini langsung aja... Aplikasi resmi BCA... Ada BCA Mobile... My BCA... Dan aplikasi resmi lainnya... Itu yang cuma bisa di download di Google Play Store... Dan di App Store... Jangan mengakses aplikasi-aplikasi dari link-link yang diberikan oleh oknum-oknum yang mengaku... Dari BCA... Yes... Dan... Seperti yang kita udah bahas sebelumnya... Kita jangan buka website-website yang gak jelas lainnya... Karena website resmi BCA hanya di... www.bca.co.id Di Kajo tuh literal kita tuh seni... Seni... Karena kan musyawara tuh selalu mengangkat seni ya... Kita kan orangnya lebih sensitif terhadap keindahan ya... Iya... Seperti ini indah sekali... Iya... Jadi ya bener... Bener banget... Aku udah tau bener mau ke situ... Iya kan... Kita langsung bareng-bareng... Kita langsung bareng-bareng ke sini... Kajo udah kasih kalian bahan yang bagus banget tadi loh... Iya... Oke... Ini apa sih? Jadi ini artwork... Artwork... Jadi ini... Ini lukisan atau foto sih? Iya ini lukisan atau foto ya? Lukisan ya? Kayak realis banget ya? Ini foto kan ya? Ini foto di tiba-tiba lukisan ya? Apa? Rekayasa... Oh... Ini rekayasa... Oke... Jadi ini judul artwork ini adalah... The Joy of Obligation... Oke... Oke... Kebahagiaan dari obligasi... Obligasi bukan... Bahasa Indonesia obligation yang baik dan bener apa ya? Keharusan... Keharusan... Kebahagiaan dari keharusan... Oke... Karya Dewa Made Johana... Dari... Defto Printmaking... Oke... Defto Printmaking... Wow... Ini yang ada di Distrik Seni bukan sih? Iya... Oh... Aku udah pernah ke Distrik Seni tuh seru banget loh... Jadi... Distrik Seni itu di Sarinah... Oh... Lantai... Delapan ya? Eh... Lantai Enam... Lantai Enam di Sarinah... Jadi tuh ada kayak satu... Hall gede gitu... Dan itu secara berkala tuh memamerkan... Karya-karya seni... Dari berbagai macam genre... Dan juga dari berbagai macam artis lintas generasi... Selalu ada temanya tuh... Bergantian... Dan... Distrik Seni juga lagi akan ada... Ini akan buka lagi ya... Kalo gak salah tuh... Pertengahan Desember... Tanggal 16 Desember... 16 Desember tuh... Oh 16 Desember... Distrik Seni di Sarinah akan buka lagi... Di Lantai Enam... Dan ini salah satu yang dipamerkan... Tapi emang seru banget sih... Ngeliat karya-karya seninya... Ini... Oke... Ini... Tadi apa? Rekayasa... Rekayasa grafis... The Joy of Obligation... Oke... Oh ini pake jamur? Iya... Apa? Maksudnya pake jamur? Jadi... Coraknya itu... Kayak ada zat tertentu... Biar jamurnya berkembang... Dan menimbulkan warna-warna... Hmm... Jadi ini... Ini dia pake jamur ya? Gue masih gak paham... Tapi gak apa-apa... Gue coba memahami... Ada zat-zatnya tertentu gitu... Iya... Tunggu nanti dia akan keluar seorang yang kayak dibawah... Oh... Wow... Oh... Oh... Makanya itu kayak agak berserat-serat gitu ya? Iya... Nah... Kalau kalian mau liat aslinya langsung buka ke... Ke distrik Sarina... Distrik Seni sorry... Distrik Seni di Sarina Lantai Enam... Yang akan buka 16 Desember... Pas banget kalian nonton... Kalian kesana dua hari sebelum final Piala Dunia... Iya... Pas banget... Ketika Argentina akan menang... Ketika Brazil akan menang... Ketika Perancis menang... Iya... Menang semua... Jadi itu dia... Terima kasih banget ya... Ini seninya... Keren banget... Joy of Obligation... The Joy titik dua... Obligation... Joy of Obligation... Iya karena... Kalau ngomong-ngomong Obligation tuh kayak... Kewajiban Hak tuh... Ingat jadi kita waktu... Belajar Hukum ya... PKN... PKN... Bagus banget... Bagus banget... Bagus banget... Iya kan? Kewajiban kita belajar hukum... Kewajiban kita belajar hukum... Apalagi... Kita harus menegak hukum... Bagi orang-orang yang... Membutuhkan akses keadilan... Betul sekali... Itu kan obligation juga... Sebagai sarjana hukum tuh... Selalu ada kewajiban itu... Dan kamu kalau gak salah... Belum lama ini... Melaksanakan kewajiban itu ya? Betul sekali... Betul sekali... Reaching master... Sesuai janji Andovi... Di episode lalu... Yang kalah... Di challenge... Apa? Ramos... Di challenge Ramos... Horta... Horta... Dan terinspirasi... Dan tergerak oleh... Perginya Agung Hapsa... Bersama dengan Kitabisa... Ke LBH... Karena ada kampanye... Warga Bantu Warga... Kemarin... Ke LBH... Dan langsung menengahkan... Ceritanya langsung dari... Dua klien... Atau dua orang yang disana... Yang menceritakan kisahnya... Dan ini ada sedikit cuplikan video... Dari Andovi ke LBH kemarin... Oke... Jadi kita akan nonton dulu ya... Ini cuplikan doang ya... Sekitar... Jam delapan malam... Tapi mulai pecahnya perang... Itu setengah sepuluh malam... Sampai jam satu dini hari... Boleh tolong dijelaskan... Maksudnya pecahnya perang itu... Itu apa? Jadi... Boleh tolong dijelaskan? Kami diserang dengan... Dorlop... Dengan... Bomb Molotop... Dengan batu... Sampai banyak warga kami... Yang terluka pada saat itu... Nah... Sejauh apa... Kejadian kasus Pak Bobby... Mempengaruhi kehidupan anak dan istri bapak? Kalau saya ngebayangin... Yang kemarin yang terjadi kepada keluarga... Saya pengen nangis kayaknya... Sedihnya apa? Kami orang yang gak punya gitu kan... Saya sendiri kalau gak punya... Saya nelayan orang yang gak punya gitu... Ketika memang suami itu di penjara... Istri harus menanggung... Risiko itu semua bersama anak... Tentunya yang ada... Yang saya dengar di penjara itu... Kesedihan yang... Jadi itu... Jadi itu Anduvie lagi di ruang... Pengaduan di LBH... Ini ada juga video... Kita nonton video ini dulu... Oh ini foto aja... Jadi Anduvie di LBH... Ini foto-fotonya... Itu dibalik... Di kantor LBH... Di deket... Menteng kalau gak salah... Ya... Kalau kemarin... Agung Hamza mendengar kasus-kasus... Yang berhubungan dengan kekerasan seksual... Kemarin... Lebih mendengarkan soal... Yang korban kekerasan aparat-aparat kepolisian... Dan penggusuran... Jadi yang satu itu... Yang dipancoran... Satu itu di Pulau Pari... Di Pulau Seribu... Dan... Bener... Gini... Kita semua tahu... Ini sering terjadi... Tetapi... Ketika lu mendengar langsung dari orang yang melewati itu... Beda... Beda banget... Jadi... Ya... Ini adalah pengalaman... Kalian nanti bisa nonton langsung... Kita ada video nanti... Di bongkar... Kita bikin bongkar... Bersama dengan LBA Jakarta... Dengan kita bisa... Kita... Seperti yang kita ngomong di episode lalu... Kalian tetap bisa donasi... Di link itu... Di link... Kita bisa... Warga bantu warga... Itu masih kalian bisa... Mungkin di deskripsi... Kalian bisa link... Buka linknya dan donasi... Kalau yang ini... Silahkan buka linknya... Waduh... Karena ini sumbernya jelas... Betul... Dan jangan bukan... Kan kalau jangan buka linknya... Oke oke oke... Jadi gitu... Tapi ya itu dia... Jadi Andovi... Challenge... Andovi kalah tahun... Eh kalah tahun lalu... Tapi kenapa Anfi pake cincin? Tadi Anfi rekam sketsa... Atau Anfi dengerin? Kan bongkar... Kan emang sedikit... Ada elemen sketsanya... Jadi tadi Andovi... Aduh deh... Silahkan nonton sedikit... Oke oke... Oke... Sebelum kita udang... Masih gak pernah ada pisang goreng loh... Di musyawara ini lah... Oke... Ya udah... Kalau kalah aku traktir pisang goreng... Waduh... Mantap... Atau kebuli? Oh enak itu... Yang kambing... Walaupun saya gak bisa... Tapi gak apa-apa... Saya terima... Oh iya... Saya terima... Kebuli sayur ya? Gak ada... Kebuli sayur... Asinan... Semua kebuli... Kecuali asinan buat Andovi... Yeay... Bye... Bye... Thank you udah nonton... Bye... 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 Bye...